Intro Halo, Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat. Selalu kembali berjumpa dengan saya, Randy Wujarsana dalam program VOA Global Report from New York City. Berita pertama kita bawakan dari New York City, pemisah terkait dengan protes pro-Palestina di kampus-kampus Amerika Serikat yang masih terus berlanjut dan justru menambah dilema politik bagi Presiden Joe Biden. Partai Republik menuduh Biden tutup mata terhadap pelanggaran hukum dan antisemitisme sementara para pemilih muda dan progresif dari Partai Demokrat marah atas tindakan kekerasan polisi. Polisi membubarkan paksa demonstran pro-Palestina kamis lalu dengan menghancurkan tenda-tenda mereka di University of California di Los Angeles. Ini jadi tindakan kekerasan terbaru setelah gelombang protes yang terus meluas di sedikitnya 42 universitas di penjuru AS selama beberapa pekan. Kamis lalu Presiden AS Joe Biden akhirnya buka suara terkait protes ini menyebut warga Amerika punya hak protes tapi tak berhak untuk menimbulkan kekacauan. Protes pro-Palest ini adalah tradisi terbaik untuk bagaimana Amerika menjawab ke masalah konsekuensi. Tapi, tapi, kita bukan sebuah negara. Kita adalah masyarakat. Biden juga mengecam upaya partai oposisinya, Partai Republik, yang memanfaatkan kekacauan ini sebagai bahan kampanye. Wakil rakyat dari Partai Republik menuduh Biden menutup mata terhadap pelanggaran hukum dan antisemitisme. Terus berlanjutnya protes ini jadi dilema politik bagi Biden, jelang pemilu AS. Enam bulan jelang pemilu AS pada 5 November mendatang, tingkat persetujuan terhadap Presiden AS Joe Biden berada di titik terendah menurut jajak pendapat Gallup. Selama rentang akhir Januari hingga pertengahan April tahun ini, tingkat persetujuan kerja Biden berada di titik 38,7 persen yang merupakan angka terendah dalam sejarah kepemimpinan masa jabatan pertama Presiden Amerika Serikat. Di saat Partai Republik menuduh Biden memanjakan para demonstran, pemilih muda, pendukung Partai Demokrat yang progresif, komunitas Arab dan Muslim Amerika justru marah atas tindakan keras polisi terhadap protes dan dukungan tak tergoyahkan Biden untuk Israel. Sementara mantan Presiden Donald Trump yang kembali jadi kandidat dari Partai Republik, mengkritik pendekatan Biden dan mendukung tindakan keras aparat keamanan seperti di Columbia University. Sedikitnya 2.000 orang ditahan di kampus dan universitas sejak 18 April lalu. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Masih seputar konflik Israel-Gaza, pemirsa salah satu organisasi penyalur bantuan makanan World Central Kitchen alias WCK kembali beroperasi. WCK sempat hentikan operasionalnya saat relawannya tewas ditembak oleh tentara Israel. Selangkap dilaporkan oleh Yuni Salim dari Washington DC. World Central Kitchen kembali menyalurkan bantuan makanan di jalur Gaza. Sebulan setelah tujuh pekerjanya tewas akibat serangan udara Israel awal April. Dimulainya penyaluran bantuan ini disambut gembira keluarga Iyadana Rjasmakat di Dair Albala. Sebelumnya dalam acara kebaktian di Katedral Nasional mengenam pekerja World Central Kitchen yang gugur, pendiri organisasi Nirlaba ini menyatakan tekadnya terus memberikan bantuan secara maksimal. Kita menghentikan operasinya selama sebulan, World Central Kitchen menyumbang sekitar 62 persen dari seluruh bantuan LSM internasional kepada jalur Gaza. Meski kembali beroperasi, organisasi ini akan terus menyerukan penyelidikan independen atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang merenggut nyawa rekan-rekan mereka. Pada saat yang sama, relawan kemanusiaan yang berniat menyalurkan bantuan pangan dan obat-obatan sekitar 5.000 ton ke Gaza akhirnya terus terhalang. Iring-iringan kapal yang tergabung dalam armada Freedom Flotilla ini terus tertunda keberangkatannya, terhalang oleh berbagai restriksi administratif. Keberangkatan kapal terakhir tertunda oleh inspeksi mendadak oleh pihak berwenang Gini Besau, yang akhirnya mencopot bendera Gini Besau dari dua kapal Freedom Flotilla. Dan menjelaskan, tidak seperti World Central Kitchen, penyelenggara Freedom Flotilla tidak mau berkoordinasi dengan Israel. Dan sejumlah relawan pun akhirnya satu persatu kembali ke negara asal menanti kepastian. Teman-teman, di sini ketika ada pengunduran ya memang banyak yang sedih. Tetapi kita diingatkan lagi bahwa memang ini bagian dari sebuah perjuangan dalam hal manusiaan. Amerika Serikat sebelumnya meminta bantuan ke Gaza disalurkan lewat jalur lebih aman, menggunakan jalur yang telah disediakan sebelumnya. Dari Washington DC, Uni Salim, dan tim VOA. Usai jeda, kita akan break sedikit pemirsa dengan Arya Temudianto di Washington DC yang akan memulakan segmen Hello Partner. Ada Hello Partner soal apa? Anne, silahkan. Ya Randy, setelah jeda, saya akan ngajak pemirsa untuk berkunjung ke sebuah restoran Eropa yang sudah 25 tahun jadi langganan warga di sekitar Washington DC. Dimiliki oleh pasangan diaspora Indonesia asal Tegal dan warga Amerika kelahiran Austria. Tetap di VOA Global Report. Pemirsa kembali dalam VOA Global Report. Kali ini bersama saya, Arya Temudianto di studio VOA di Washington DC dalam segmen Hello Partner. Sebagai pusat pemerintahan, disini terdapat perwakilan negara-negara asing, militer, berbagai organisasi internasional, dan juga perusahaan multinasional, pemirsa. Maka tak heran, Washington DC adalah salah satu kota yang paling majemuk di Amerika yang tidak pernah sepi. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh perempuan diaspora Indonesia dan suaminya, chef kelahiran Austria yang membuka restoran khas hidangan Eropa dan Mediterania. Tapi pengunjung juga bisa mencicipi masakan Indonesia, pemirsa. Bahkan kadang masakan Tegal. Yuk kita mampir ke Eurobistro di Herndern, Virginia. Ini adalah seorang rastauran? Ya, seorang rastauran. Seorang rastauran. Seorang rastauran rastauran. Ah, ok, ok. Karena banyak orang di sini ada di militer, dan mereka menghabiskan banyak waktu di Jerman. Jadi itu mungkin 60% dari pelanggan kita. Kebanyakan pelanggan Anda adalah Amerika yang berada di stasiun? Stasiun di situ, ya. Di Jerman. Ok. Halo, nama saya Rehmann Steiger, dan ini adalah suami Noni. Nama saya Noni Steiger, kita punya rumah makan di Herndern, Virginia, Eurobistro. Suamiku, orang Austria. Dia yang awalnya buka. Aku datang pas buka sebulan ya. Dia udah buka sendiri sebulan. Terus aku kesini. Ini karena banyak orang Amerika yang menghabiskan waktu di negara, atau bisnis. Jadi kami menemukan tempat ini di tempat yang di tempat yang di tempat. Jadi kami menemukan, tapi kami tidak hanya menemukan, sehingga negara dan negara, kami menemukan internasional. Karena mungkin di awal, saya berpikir, mungkin kami tidak punya banyak orang Europas di sini, dan militer, untuk mendukung restoran. Apa yang dilihat di minda ketika Anda setiap menu? Austriana, Mediterranean. Seperti yang dipercayaan. Seperti yang dipercayaan, kita membeli makanan yang sangat bagus. Ya, dengan sedikit. Dan negara. Seperti yang dipercayaan, seperti Austria, Tengah, Itali, dan Amerikan. Dan Asia. Asi. Ini karena demografi di sini, dari banyak negara? Ya. Atau pasion Anda? Begitu. 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 Pasion kami membeli makanan. Tapi kami mencari pada apa yang orang suka makan. Karena banyak pelanggan yang normal. Ada pelanggan yang normal. Ada pelanggan yang normal. Ada pelanggan yang normal. Ada pelanggan yang normal. Jadi, kalau pelanggannya ada. Jadi, ya. Pengen percayaan. Jadi kita buat. Berapa lama berlangganan di sini? 20 tahun. 20 tahun. Ya, dari awal, dari awal. Kebanyakan orang Amerika. dari generasi. Like, mereka datang ke sini. Sebelum mereka berkahwin. Sebelum mereka berkahwin. Sebelum mereka berkahwin. Sebelum mereka berkahwin. Sekarang di sekolah. Sebelum mereka berkahwin. Jadi, kita lihat banyak. 25 tahun. Ini adalah restoran yang favorit saya di tempat tempat. Saya datang setiap minggu. Setiap kali? Setiap kali. Setiap kali. Setiap kali. Apa makanan yang favorit Anda di sini? Biasanya Austrian. Tapi, saya suka makanan Indonesia juga. Dan juga. Oleh sep trap, Dan juga. Saya cukup semisnanya. Dan juga. Apa masanya awal cuciana? Dan juga. Humaat saya inginan bahagura, tapi hanya cudapan. Kemukin makan 간pe, dan sendok pfoundedodik. Dan juga belum pisen. Kamu THEY dimanam dan tidak tahu inhali today. Jadi saya ... Saya loseran itu. Saya suka dengan sekarang. E aíh ini. Ini Atau.. Adaers wsplenai. ом Geragis. Pasu коз Jalan. Dan juga banyak juga banyak. Serananya Lelamatirnya adalah perbedaan mereka. Selama ini menjalankan bisnis, apa saja tantangannya? Membagi perannya bagaimana? Dia di dapur, saya di depan, gak ketemu Gak ketemu, kalau ketemu kan ribut ya Kalau orang suami istri kan, pandemi Kek us off, right? A little bit, ya A little bit, ya A little bit, ya That make a little hiccup for some time, ya Lunch used to be full And dinner So then all the sudden lunch is just empty Lunch is just empty And the economy by itself right now It's like going to the business Harga-harga pop-pop naik, harga BBM naik Itu berpengaruh terhadap bisnis Oh, a lot It's coming back Lunch, no Because a lot of people don't work in the office Everybody work from home But night time, it's still okay They come back slowly I mean the pricing, the ingredient Like, yeah, the ingredient goes up But our price, we cannot jump up A little bit The customer cannot come Accordingly to the price of the food supply Ya, ya, ya But sooner later, I think it will gonna be alright Jadi apa rahasianya What is the secret of having repeat customers Untuk menjaga orang tetap berlangganan? Quality and consistency of the food And taking care of the customer What non is very good In the frontier And just, if they come today And it's very good They will come back Next time It's supposed to be the same They come back And then they tell friends Words of mouth And then they will come That's how we build the business Just I care about it Like, if something is not good If I send it out I would be ashamed We just have to put the heart to it Whatever we do in any business If you like what you do I think the product is much better Wah, Pemirsa siapa yang tertarik untuk mengambil alih? Bisnis tadi sudah puluhan tahun berada di sana Dan cukup cuan juga Jadi kalau misalnya Anda punya keahlian untuk masak-masakan Eropa Mungkin bisa juga menjadi penerusnya Nah, Pemirsa sekarang kita istirahat lagi Tapi setelah judah Randy Wicak sana di kota New York akan kembali Menemani Anda dengan berbagai liputan seputar dunia teknologi Terutama prospek microchip di Amerika Stay tuned di VOA Global Report Welcome back to Global Report Pemirsa kembali di New York City Presiden Joe Biden umumkan dana hibah sebesar 6,6 miliar dolar Amerika Serikat ke perusahaan semikonduktor Taiwan di Arizona Dana ini membuat nilai investasi perusahaan teknologi raksasa ini Menggelembung ke angka 65 miliar dolar Ukuran sebuah transistor semikonduktor lebih kecil dari sebutir pasir Tapi dalam jumlah miliaran terkemas dalam sebuah kepingan Bisa menghubungkan dunia Mengendalikan senjata Bahkan mobil kita Tapi produksi dalam negeri dari teknologi asli Amerika ini Merosot dalam beberapa dekade terakhir Pemerintahan Presiden Joe Biden akan mengucurkan 6,6 miliar dolar Kepada produsen utama sirkuit terpadu Untuk membangun pabriknya di negara bagian Arizona Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC Berencana mengangkat jumlah produksi semikonduktor unggulan di AS Menjadi 20% sebelum tahun 2030 Pendanaan diresmikan lewat Chips and Science Act Yang disepakati Partai Republik dan Demokrat tahun 2022 Undang-undang ini menyebut sejumlah kelemahan dalam industri manufaktor semikonduktor Amerika Tapi Amerika butuh talenta Gerung Putih menyebut investasi baru ini Bisa menciptakan 25 ribu lowongan kerja Bidang konstruksi dan manufaktur Tapi, cukupkah tenaga kerja Amerika? Fasilitas TSMC di Arizona yang diresmikan 2022 Bertujuan menciptakan microchip tercanggih Setiap inovasi baru Produksi akan bertambah rumit dan mahal Mampukah Amerika Serikat mengatasi tantangan? Pemerintahan Biden optimis Dari Flagstaff Arizona VOA Sebagai salah satu pusat manufaktur dan teknologi di Asia Taiwan mengalami kekurangan talenta untuk sektor teknologi tinggi Pulau tersebut melirik ke Asia Tenggara sebagai solusinya Nah, di saat yang sama Jumlah mahasiswa internasional di Taiwan terus meningkat Terutama dari Vietnam dan Indonesia Pencakar langit Taipei 101 Gedung tertinggi di Taiwan Berdiri kokoh meski diterpa gempa Konstruksi tahan gempa ini Menarik mahasiswa asal Indonesia Belajar teknik sipil di Taiwan Hapi adalah salah satu dari hampir 27 ribu mahasiswa internasional Dari berbagai negara yang belajar di Taiwan Jumlah mahasiswa Vietnam yang belajar di Taiwan juga terus meningkat Mereka adalah kelompok mahasiswa asing terbesar di Taiwan Jumlahnya hampir seperempat dari total mahasiswa internasional Seperti Truong Min Yang menempuh pendidikan master di Universitas Sains dan Teknologi Min Shin Pelajar seperti Hapi dan Truong adalah jawaban atas kekurangan tenaga kerja Dengan keterampilan di bidang teknologi di Taiwan Masalah ini diperparah dengan menurunnya angka kelahiran di pulau tersebut Pemerintah Taiwan tahun lalu meluncurkan rencana untuk melipat gandakan jumlah mahasiswa asing Hingga tiga kali lipat pada tahun 2030 Dan mempertahankan dua pertiganya untuk pekerjaan setelah lulus Pulau ini telah melihat Asia Tenggara sebagai jalur untuk mencari bakat-bakat baru Glenn Andres adalah mahasiswa tahun ketiga dari Filipina yang sedang meneliti semikonduktor Banyak mahasiswa yang menggabungkan studi mereka dengan magang Dengan harapan mereka akan mendapatkan pekerjaan di bidang teknologi di Taiwan Badan pemerintah Amerika Serikat, International Trade Association Menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi Taiwan Seperti Foxconn dan juga HTC Telah mendapat pengakuan global dalam sektor teknologi informasi Dengan Taiwan, Amerika Serikat memiliki kerjasama perdagangan dan juga investasi teknologi sejak tahun 2021 Utamanya untuk mengamankan rantai pasok dari lima sektor Yaitu teknologi 5G, semikonduktor, keamanan cyber, mobil listrik, dan juga energi terbarukan Dari Washington DC, saya Ryo Tuasikal dan tim VOA Dan itu dia VOA Global Report episode kali ini Kita jumpa lagi di episode berikutnya Jangan lupa untuk saksikan selalu di Youtube VOA Indonesia Saya Rady Baksana pamit undur diri saya selalu Sampai jumpa pekan depan Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk saksikan selaku di saling diwo快 Hier Terima kasih.